10 Jet Tempur Tercanggih Di Dunia Jet Tempur, tanpa diragukan lagi adalah pesawat paling signifikan di gudang senjata angkatan udara manapun. Misi mereka adalah untuk menjaga dan menyerang wilayah udara musuh. Mereka harus cepat, dan sembunyi-sembunyi mampu membawa muatan besar, dan mampu mengirimkan dengan akurasi yang tepat, agar efektif di medan perang modern. Seorang pilot harus sangat mahir, mayoritas jet tempur modern saat ini adalah generasi keempat. Mereka sangat adaptif, memiliki radar yang lebih baik, dan sangat bermanuver. Namun, saat ini, jet tempur terbaru dan tercanggih adalah generasi kelima. Tidak hanya siluman, tetapi juga dilengkapi dengan avionik mutakhir, hubungan data, dan sensor. Namun, peralatan paling mutakhir datang dengan harga premium. Akibatnya, daripada membeli pesawat baru, banyak negara meningkatkan jet generasi keempat mereka dengan teknologi generasi kelima. Hasilnya, berikut 10 besar jet tempur tercanggih di dunia pada tahun 2022. Namun sebelum kita mulai, silakan subscribe channel ini, agar bersama kita berbagi informasi yang menarik. 10. Saab JAS 39E Gripen Saab JAS 39 Sweden ini, dapat diklasifikasikan sebagai pesawat tempur berbiaya rendah, versi E, yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir. Jet ini merupakan peningkatan signifikan dari Gripen, dengan mesin baru, avionik, dan banyak peningkatan lainnya yang mengangkatnya ke level pesawat tempur generasi 4,5. Gripen baru, lebih mahal dari pendahulunya, tetapi juga merupakan salah satu jet paling modern yang tersedia. Hanya angkatan udara Sweden dan Brazil yang telah mengadopsi versi terbaru JAS 39 sejauh ini, tetapi telah dievaluasi oleh sejumlah negara, kalah tipis dengan pesawat yang lebih baru dan lebih canggih seperti F-35. Ini menunjukkan kemampuan asli jet Sweden yang dapat beradaptasi. 9. Sukhoi SU-35S Sukhoi SU-30, SU-35, dan SU-37 Rusia, serta Shenyang J-16 China, semuanya didasarkan pada platform SU-27, dengan peningkatan signifikan yang memberi mereka kemampuan generasi 4,5. Ada berbagai versi dan perubahan untuk setiap jet. Su-35S, bisa disebut puncak dari semuanya. Jet ini memiliki sistem kelistrikan paling mutahir, serta berbagai peningkatan pada badan pesawat. Fitur khas pesawat ini adalah nozzle mesin vektor dorong, yang dapat berbelok ke segala arah, membuatnya sangat bermanuver. Ia bahkan tidak membutuhkan kanar, yang merupakan standar pada tipe SU-30 dan SU-35 yang lebih tua. 8. Eurofighter Tipon Eurofighter Tipon, seperti banyak jet generasi keempat lainnya, dirancang pada 1970-an dan 1980-an. Namun, jet utama Eropa ini telah ditingkatkan secara teratur, berkat radar dan elektronik yang diperbarui. Model Trance-3 terbaru memiliki kinerja udara ke udara dan udara ke darat yang jauh lebih baik. Tipon telah dioperasikan oleh beberapa angkatan udara paling kuat di Eropa dan Timur Tengah, termasuk Inggris, Jerman, Italia, Qatar, dan Arab Saudi. Itu sangat efektif sehingga Eropa melewatkan pengembangan pesawat generasi ke-5 mereka dan langsung beralih ke FCAS dan Tempes generasi ke-6. 7. Dassault Rafale Rafale dan Tipon dikembangkan sebagai pesawat tunggal pada awalnya. Perancis memilih untuk memecah program menjadi dua dan mengembangkan pesawat tempur terpisah untuk memenuhi persyaratannya sendiri. Anehnya, kedua pesawat memiliki banyak kesamaan, setidaknya di bagian luar. Namun, penjualan Rafale telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan pilihan variasi yang lebih luas telah diproduksi. F-4 saat ini sedang dalam pengembangan dan akan memiliki lebih banyak peningkatan radar dan avionik. Varian ini akan dikirimkan ke Perancis, Uni Emirat Arab, India, dan sejumlah pelanggan lainnya dalam waktu dekat, sementara banyak variasi sebelumnya akan ditingkatkan. 6. Boeing F-15X Eagle II F-15 adalah satu-satunya jet tempur di dunia dengan lebih dari 100 serangan udara ke udara, dan menjadikannya simbol kekuatan udara Amerika. F-15X yang dikembangkan Boeing adalah versi pesawat terbaru. Pesawat ini memiliki radar, avionik, dan sistem senjata baru, serta sejumlah peningkatan tambahan. Itu sudah mendapat banyak perhatian dari klien di seluruh dunia, dan pasti akan terus melakukannya untuk waktu yang lama. 5. Shenyang FC-31 Pesawat tempur generasi kelima ringan ini dirancang satu dekade lalu dan tetap tidak aktif sejak saat itu. Namun, proyek tersebut baru-baru ini dihidupkan kembali, diperbarui, dan direvitalisasi. Ini hampir pasti akan menjadi pesawat tempur berbasis kapal induk baru China, dengan beberapa kemungkinan penjualan ekspor, sementara sedikit yang diketahui tentang kemampuan tepat FC-31 ini. Foto-foto saat ini menunjukkannya dengan rumah mesin yang dimodifikasi, kanopi baru, dan sejumlah modifikasi menarik lainnya. 4. Lockheed Martin F-22 Raptor F-22 adalah jet tempur generasi kelima asli, dan masih kuat. Dengan performa luar biasa baik pada pertarungan jarak dekat maupun pertarungan di luar jangkauan visual, BVR, Raptor juga menampilkan salah satu desain paling tersembunyi yang pernah diproduksi. Angkatan udara AS adalah satu-satunya pengguna jet ini, karena dianggap terlalu canggih untuk diserahkan ke negara lain. Namun, jet itu secara teratur dikerahkan di luar negeri di mana ia digunakan dalam beberapa misi tempur, membuktikan nilainya. 3. Chengdu J-20 J-20 Mity Dragon, jet tempur generasi kelima versi China, adalah pesawat tempur besar dan kuat yang dimaksudkan untuk bersaing dengan F-22 dan Su-57. Desain siluman Chengdu J-20 mungkin tidak segesit seperti pesaingnya tanpa knalpot mesin berfektor dorong, tetapi tetap saja sangat canggih. Sementara spesifikasi sebenarnya dari pesawat ini dirahasiakan, fakta bahwa China terus meningkatkannya sudah diketahui secara umum. Variasi baru sedang dikembangkan, peningkatan sedang dilakukan, dan sejumlah besar pesawat baru sedang diproduksi. 2. Sukhoi Su-57 Sukhoi Su-57 Velon, adalah pesawat siluman pertama Rusia. Perkembangannya melambat karena banyak masalah dan penundaan. Ada pun awal 2022, hanya sejumlah kecil contoh produksi yang ada. Tapi mereka jauh lebih unggul dari prototipe sebelumnya, dan Rusia terus melakukan upgrade ke pesawat. Di tahun-tahun mendatang, Su-57 siap menerima mesin baru dan berbagai peningkatan lainnya, menjadikan jet ini sebagai peningkatan besar pada konsep Su-27. Ini adalah pesawat tempur berat dengan kemampuan manuver kecepatan rendah yang luar biasa, serta karakteristik siluman dan elektronik dan sensor terbaru. 1. Lockheed Martin F-35 Lightning II F-35 Lightning II, dengan banyak kritikus menunjuk pada biaya yang berlebihan dan kinerja yang kurang baik di udara. Meskipun lebih lambat dari jet generasi keempat dan kurang gesit dibandingkan dengan knalpot mesin berfektor dorong, F-35 mengimbanginya dengan berbagai cara. Pesawat ini sangat berteknologi tinggi, menyerap dan berbagi berbagai data melalui sensor, komputer, dan tautan data. Eksperimen terbaru telah mengungkapkan bahwa itu pada dasarnya tak tertandingi dalam pertempuran di luar jangkauan visual dan tak tertandingi sebagai platform serangan presisi. F-35A konvensional, F-35B lepas landas pendek dan pendaratan vertikal, dan F-35C yang dibawa kapal induk adalah tiga varian F-35. Dengan lebih dari 750 diproduksi dan dalam pelayanan di sebelas negara, jet ini telah menjadi jet tempur generasi kelima yang paling umum. Kemajuan F-35 menjadi sumber perdebatan, karena komponen desainnya yang sangat canggih dan intensif perawatan, seperti avionik dan kulit siluman, rentan terhadap kerusakan. Namun, masalah ini terus diselesaikan, dan perangkat tambahan baru sedang diterapkan. F-35, tanpa diragukan lagi, adalah pesawat tempur paling canggih di dunia saat ini. Nah, itulah 10 besar pesawat jet tempur paling canggih di dunia saat ini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.